Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya STIT Alheria Memuju menggelar Yudisium Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam tahun akademik 2021-2022 angkatan keempat. Dalam Yudisium tersebut sebanyak 28 mahasiswa dinyatakan lulus dan menyandang gelar S1. Tahun ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiya Alheria Memuju kembali meluluskan mahasiswanya sebanyak 28 orang dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam tahun akademik 2021-2022. 28 mahasiswa tersebut telah dinyatakan memenuhi seluruh rangkaian proses akademik sehingga telah layak menyandang gelar Sarjana Pendidikan SPD melalui kegiatan Yudisium Program Study S1 Manajemen Pendidikan Islam tahun akademik 2021-2022 angkatan keempat yang dilaksanakan Kamis 25 Agustus 2022 di Ruang Aula STIT Alheria Memuju. Yudisium ini dipimpin oleh Ketua STIT Alheria Memuju, Haji Sahabuddin Qasim, yang dihadiri Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Baharuddin, para dosen, serta orang tua atau wali dari para sarjana lulusan MPI. Acara berlangsung sangat hikmat yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan pembacaan SK Yudisium, selanjutnya dibacakan berita acara Yudisium yang menyatakan bahwa 28 mahasiswa tersebut lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan SPD. Hal itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta Yudisium. Satu persatu peserta Yudisium diberikan selempang sebagai tanda kelulusan oleh Ketua STIT Alheria Memuju, Haji Sahabuddin Qasim. Mahasiswa angkatan keempat ini berdasarkan dengan pendaftaran yang menarik syarat untuk mengikuti Siden Hunakasa Sekripsi 28 orang dan dinyatakan seluruhnya lulus dan bisa menyandang perdikat Sarjana Akademik SPD tahun 2021-2022. Sahabuddin Qasim berharap kepada para alumni agar dapat menjadi ilmuwan intelektual dan senantiasa melaksanakan dakwah Islamiyah. Ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan, dikembangkan sebagai modal dasar untuk menghadapi tantangan di era milenial ini. Sementara itu, Dahril, salah satu peserta Yudisium mengaku sangat lega dan bahagia atas capaiannya saat ini. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada seluruh dosen yang berperan penting atas gelar yang dicapai. Alhamdulillah, perasaan saya sudah lega saat ini karena selama kurang lebih empat tahun menjalani proses perkuliahan dan akhirnya sampai hari ini kita melakukan Yudisium. Dan saya sangat lega. Ucapan saya untuk para dosen terima kasih banyak atas bimbingan selama ini, atas untuk pemberian pengetahuan proses pendidikan selama ini kurang lebih empat tahun yang membantu kami selaku mahasiswa yang beroleh gelar serja. Hal Senada juga diutarakan Reski Yanti, peserta Yudisium. Reski Yanti mengaku bahwa STT Alheria Mamuju merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Kabupaten Mamuju. Di sekolah tinggi ilmu terbiaya ini, menurut pandangan saya, yaitu sekolah yayasan yang paling terbaik di Provinsi Sulawesi Barat, terkhusus di Kabupaten Mamuju ini, yang bisa memberikan dorongan terhadap semua mahasiswa yang telah mendaftar di sini sampai selesai dan tidak pernah henti-hentinya memberikan support kepada mahasiswa yang ada di sekolah tinggi ilmu terbiaya Karya Mamuju ini. Terima kasih telah menonton!